Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fast Channel Di video kali ini saya akan mereview satu unit Toyota Agya ya Yang generasi terbaru tipe G bertransmisi manual tahun 2023 ya Nah untuk unitnya ini ada di Toyota Nazmoco Purwokerto ya Bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat, dan kontak marketingnya Untuk melakukan pemesanan, nanti saya cantumkan semuanya di link deskripsi video ini Oke langsung kita bahas mobilnya dulu di bagian eksterior depan Di sebelah sini, untuk lampunya sudah menggunakan lampu multi reflektor LED Baik lampu dekat dan lampu jauhnya Kemudian di bagian bawah sini Dia dilengkapi dengan DRL ya Tapi sayangnya dia tidak dilengkapi fog lamp lagi seperti Agia generasi sebelumnya Nah dari tampilan depan bagian bawah seperti ini untuk bumper depannya Kemudian untuk bagian grillnya seperti ini sudah ada aksen krum Dan ada logonya nih Logo LCGC-nya Burung seperti ini ya Berlapiskan krum juga Nah secara keseluruhan dari tampilan depan itu seperti ini Oke kita lanjut di bagian sampingnya di sebelah sini Nah untuk bagian ban disini menggunakan ban GT Radial Dengan ukuran 175-65R14 ya Untuk velgnya dia single tone color warna silver Rem depan sudah menggunakan rem cakram Di sebelah sini ada emblem dual VVTi Kemudian di sebelah sini Ada spionnya Sewarna dengan bodi Tapi sayangnya dia sudah tidak dilengkapi lagi dengan sand di spionnya ya Jadi polos saja seperti itu Kemudian di sebelah sini sudah dilengkapi dengan talang air Untuk bagian pilarnya disini juga sudah dicat warna hitam doff Untuk handle-nya seperti ini ya Sekarang modelnya tarik Dan canggihnya dia sudah dilengkapi dengan smart key ya Apalagi ini merupakan agiat tipe game manual ya Tetap dikasih smart key Nah lanjut di bagian samping Untuk tampilan secara keseluruhan seperti ini Nah Selanjutnya untuk bagian ban Untuk ban samping menggunakan ban GT Radial Cambiro Eco Untuk ukurannya di sebelah sini 175 65 R14 ya Untuk velgnya warna silver Rem belakang menggunakan rem tromol Selanjutnya kita cek di bagian belakangnya Untuk bagian belakang seperti ini ya Di bagian atas ini dilengkapi dengan antena model short cool Kemudian ada rear upper spoiler Di bagian dalam sini juga sudah dilengkapi dengan rem ya Nah remnya ada di bagian dalam sini Kemudian dia gak punya rear defugger Tapi sudah menggunakan wiper Di sebelah sini ada logonya Logo Toyota Perlapiskan chrome Kemudian di sebelah sini ada logo tipenya Agia tipe G Di sebelah kirinya ada tulisan atau logo Astra Toyota Nah untuk lampunya di sebelah sini ya Sekarang menggunakan lampu full bohlam ya Baik lampu malam Lampu sen dan lampu mundurnya Menggunakan full bohlam halogen Lanjut di bagian bawah sini Sudah dilengkapi dengan sensor parkir Kemudian di sebelah sini Dia belum dilengkapi kamera mundur ya Untuk tipe G manual Secara keseluruhan dari tampilan belakang seperti ini Oke di bagian eksteriurnya sudah Sekarang kita coba lihat di bagian interiornya ya Nah sebelum masuk Saya perlihatkan Untuk kuncinya seperti ini Ya ini sama dengan Toyota Rice Untuk kuncinya dan Avanza ya Seperti ini Ada tombol lock dan unlock Dan karena sudah menggunakan smart key ya Jadi kita tidak perlu pegang lagi kuncinya Cukup di kantongi saja Dan menekan tombol di sini Atau guratan di sebelah sini Untuk lock dan unlock ya Oke sekarang kita coba masuk ke interiornya Kita lihat di bagian joknya Untuk kursinya seperti ini ya Sudah terpisah headrestnya Bahannya menggunakan bahan fabric Kemudian di sebelah sini Ada pengaturan kursinya Pengaturan reclining Dan juga ada pengaturan sliding di sebelah sini ya Maju mundur Dia tidak punya pengaturan ketinggian Di sebelah sini juga ada Tuas untuk membuka tanky ban bak Kemudian di sebelah sini Transmisinya ya Manual Masih jarang nih Yang manual di videoin Ada rem Gas dan kopling Karena manual Oke Kita lihat di bagian pintunya Untuk pintunya seperti ini Dia masih full plastik bahannya Kemudian di sini Handlenya sudah dilengkapi dengan krum Di sini ada pengaturan power window Ada 4 buah Yang auto di sisi driver Dan hanya auto turun saja Di sebelah sini ada pengaturan window lock Kemudian di sini ada pengaturan untuk electric mirror Tapi belum dilengkapi dengan pelipat spionnya Lanjut di bagian bawah sini Ada cup holder atau tempat botol Penyimpanan dan juga ada speaker nya di bagian sebelah sini ya Lanjut kita lihat di bagian dashboard nya nih Nah oke untuk dashboard nya seperti ini Di bagian sebelah kanan sini ada kisi AC Ada aksen krum nya juga ya di bagian sini Kemudian ada aksen warna silver Di bagian sekeliling AC Lanjut di bagian bawah sini ada tombol Stability control dan traction control nih yang canggih nih Ini di kompetitor nya belum ada ya Untuk tombol ini dan fitur Keselamatan ini Lanjut di bagian sini nih Ada tempat penyimpanan Kemudian di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi Nah lanjut kita lihat di bagian setir Setirnya seperti ini ya Nah untuk setirnya di sini Ada tombol pengaturan untuk audio steering switch Sick track volume dan mode nya Di sini juga ada tombol untuk bluetooth telefoni Sudah dilengkapi dengan airbag juga di sebelah sini Dan juga di bagian sisi penumpang depan Di sini juga ada aksen silver finishing ya Kemudian untuk pengaturannya Pengaturannya sudah dilengkapi dengan tail steering nih Naik turun Tapi sayangnya belum telescopic ya Oke lanjut Di bagian sebelah sini ada tuas untuk pengaturan wiper Sementara di sebelah kanan sini ada tuas untuk pengaturan headlamp ya Sudah tidak ada fog lamp lagi Lanjut di bagian speedometernya seperti ini Kita coba kontak on Kurang lebih seperti ini Sudah optitron juga Ada latar belakang cahayanya ya Meskipun lampunya tidak nyala Di sebelah kiri sini ada jarum RPM atau takometer Di bagian tengahnya ada petunjuk speedometer atau kecepatan Kemudian di sebelah kanan sini ada beberapa informasi ya Nah MID nya disini ada petunjuk tanki bahan bakar Kemudian odometer Ini jam digital dan ini adalah individual door warning ya Canggihnya ya Kita coba ganti-ganti Disini ada trip A Trip B Ini ada CFC ya Ini ada average kilometer per liter Rata-rata konsumsi bahan bakar Range Sisa tempuh jarak yang digunakan Dengan bahan bakar yang tersisa Untuk speedometernya ya sudah cukup canggih Untuk ukuran LCGC Oke lanjut lagi di bagian sini Nah di bagian sini ada head unitnya Sudah dilengkapi dengan layar nih Sudah monitor seperti ini Ada tombol kapasitifnya juga Tombol home Tombol setting Ini untuk mute ya Disini untuk volume Dan ini untuk power Kita coba lihat Ada petunjuk Ganjil genap juga nih Nah untuk menu-menunya Disini ada Toyota Link M-Toyota USB Radio Bluetooth Phone AV off Dan iPod ya Bisa mirroring juga Melalui Toyota Link Kemudian kita coba lihat Di menu pengaturan Nah pengaturannya ada pengaturan Display adjust Kemudian picture adjust System General Regional Connectivity User interface Dan Toyota Link Nah seperti ini ya Kalau misalkan kita klik Untuk pengaturannya Pengaturan bluetooth juga ada Pengaturan background Pengaturan background juga ada ya Disini ada pengaturan audio Bisa diatur juga nih Untuk position Feather dan balance Sound effect Dan graphic Ecolizer Dan disini juga ada pengaturan Untuk Toyota Link Nah dia belum dilengkapi Kamera mundur ya Tadi ya Nah Hanya sensor parkir saja nih Oke lanjut Di bagian bawah sini Nah ada kisi AC Dua buah Dan di bagian tengahnya Ada tombol H Sya Di bagian sini Ada pengaturan AC nya Ini untuk pengaturan kecepatan Di sebelah sini Ini untuk pengaturan suhu Ini untuk on off AC nya Ini max cool ya Untuk AC Ke yang paling dingin nih Dan paling kencang Untuk kipasnya Kemudian disini Adalah off AC Ini untuk pengaturan Sirkulasi udara Di sebelah sini ya Cuma sayangnya Belum dilengkapi Dengan mode AC ya Atau arah semburannya Di bagian sebelah kanannya Disini ada tombol Untuk engine start stop Kemudian di bagian bawah sini Ada power outlet ya Dia 12V Ada laci penimpanan juga Atau kantong penimpanan Di sebelah sini Kemudian Di sebelah sini Ada tempat cup holder Atau botol Nah lanjut lagi Disini ada transmisinya ya Transmisi manualnya Ini 5 percepatan Ini masih jarang banget ya Yang di videoin Ada 5 percepatan manual Sudah dilengkapi dengan Sensor parkir Oke lanjut Di sebelah sini Ada rem parkir Masih manual Dan disini ada tempat penimpanan Disini juga ada Disini juga ada ya Lanjut lagi Di sebelah sini Ada seatbelt Dia fix Kemudian hand gripnya ya Canggihnya sudah retract nih Untuk kelas LCGC Di sebelah sini ada sun visor Dia polos Kemudian disini ada spion Spionnya sudah Bisa diatur Dainic view nya Kemudian di sebelah sini Ada sun visor juga Dia polos ya Seperti ini Oke jadi Kurang lebih seperti itu ya Untuk bagian dashboard Toyota Agya Di bagian depan sini Lanjut Kita lanjut Ke bagian belakang Dan bagasi Oke sekarang kita lihat Di bagian bangku Baris keduanya Seperti ini untuk pintunya Masih full plastik ya Sama dengan yang di bagian depan Kemudian di bagian handle nya Disini sudah menggunakan chrome Disini ada power window Disini ada tempat botol Penyimpanan dan speaker Oke untuk kursinya Seperti ini Dia sudah dilengkapi dengan Tiga buah headrest Kemudian untuk seatbelt tengah Juga sudah tiga titik nih Untuk penumpang tengah Baris kedua Sudah dilengkapi juga Dengan Isofix ya Nih Oke kita lihat Di bangku baris keduanya Kita lihat dari kelegaan kabin dulu Nah untuk kelegaan kabin Ini sudah saya set Dengan posisi mengumudi saya 160 cm ya Masih ada jarak Mungkin 10 jari masih ada sih Masih lega Kemudian untuk headroom Nah untuk headroom nya sendiri Disini Masih ada sekitar 5 jarian ya Jadi masih cukup aman Untuk orang setinggi saya Apalagi Yang di bawah 160 cm Masih sangat aman tentunya Oke Lanjut Di bagian sebelah sini Ada kantong penyimpanan Kemudian di sebelah sini Juga ada kantong penyimpanan Di bagian sini tadi ya Ada tempat cup holder Kemudian di sebelah sini Ada hand grip Retractable Untuk seatbelt nya Dia rapi ya Tertutup dengan cover nya Seperti ini Dan untuk pelipatan Dia ini Full ya Pelipatan Gak bisa separoh-separoh Kursi nya Di bagian sini tadi Ada lampu kabin nya ya Yang masih halogen Hand grip di sebelah kanan sini Juga sudah retract Oke Jadi di bangku baris kedua Seperti itu Lanjut kita lihat Di bagian bagasinya ya Nah untuk kondisi bagasinya Seperti ini ya Sudah cukup luas Untuk ukuran LCGC Kemudian untuk pelipatan Dia menggunakan tuas Yang ada di sebelah sini Dan di sebelah sini ya Ditarik Atau digeser Secara bersamaan Maka Kursi nya bisa terlipat Secara full Nah seperti itu Dia belum full rata lantai Yang masih ada Sedikit Tanjakan nih Di sebelah sini Oke di bagian bawah sini Juga ada bahan serep Bahan cadangannya Di sini Velg kaleng Nah untuk Ketakan tegi bahan bakar Ada di sebelah sini Dan untuk penggunaannya Tertulis Octa number 92 ya Karena termasuk LCGC Jadi Disarankan oleh pemerintah Menggunakan Ron 92 Untuk kapasitasnya Saya tuliskan di sebelah sini Nah untuk bagian penumpang depan Seperti ini Untuk pengaturannya Disini ada pengaturan Untuk reclining Dan pengaturan sliding Sudah dilengkapi juga Dengan apar ya Oke Untuk bagian dashboardnya Seperti ini Ada kisi AC Ada silver finishing juga Di sebelah sini Ada airbag Dan untuk glovebox nya Atau laci depan Seperti ini Belum slow opening Belum slow opening Jadi Kurang lebih seperti ini Untuk bagian interior Toyota Agia Oke sekarang Kita coba lihat Bagian mesin Oke Ini untuk ruang mesinnya Seperti ini ya Untuk kapasitasnya 1200 cc Kodenya WAVE Untuk tenaga Sekitar 88 PS Dan torsinya 113 Nm Sudah dual VVTi Penggerak roda depan Menggunakan Transmisi CVT Dan untuk Tipe G Manual Sudah dilengkapi Dengan ABS Untuk modulnya Ada di sebelah sini Kemudian Untuk bagian atas ini Sudah dilengkapi Dengan perdam Namun Cat nya Belum Full cat Sama dengan Warna bodinya Masih cat dasar Untuk wiper Di sini Masih menggunakan Tangkai biasa Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Review saya Mengenai Toyota Agia Tipe G Transmisi manual Generasi yang terbaru Tahun 2023 Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati